Ya pemirsa jalan utama penghubung dua kabupaten di Provinsi Jambi rusak parah akibat satu bulan lebih terendam banjir. Jalan tampak berlumpur sehingga membahayakan dan sulit dilintasi oleh pengguna jalan. Usai satu bulan lebih terendam banjir, jalan poros kabupaten yang terletak di desa Kaos ke Jomatan Pemayung Kabupaten Batanghari tampak hancur. Kondisi jalan yang berada di perbatasan dua kabupaten, yakni Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Moro Jambi tersebut, kini berubah menjadi lumpur. Jalan utama penghubung empat desa ini sulit untuk dilintasi dan membahayakan bagi penggendara. Pengguna jalan harus ekstra hati-hati dan bergubang lumpur saat melintas, terlebih bagi penggendara sepeda motor. Selain membuat aktivitas ekonomi masyarakat menjadi lumpuh, kerusakan jalan akibat banjir ini juga menyebabkan akses pendidikan masyarakat terganggu. Di jalan seperti ini, jalan ini kan setiap tahun kena banjir, jadi harapnya supaya ditimbun atau ditinggikan sekitar 2 meter, minimal 1,5 meter. Jadi selain masyarakat dapat menggunakan jalan ini, ini juga merupakan akses pendidikan dan akses ekonomi masyarakat di sekitar sini. Kita pakai motor aja susah, apalagi terdampat, jelas itu nyangkut di situ. Ya agak terkendala sedikit lah, masalahnya kan kalau jalannya bagus kan kita ingin keluar, ingin kita ada keperluan kan cepat. Harapannya kalau bisa secepatnya diperbaikin supaya enak, apa orang yang ada apa tuh, tani-tani yang ada untuk ngangkut apa itu biar cepat diselesaikan kan, berpikar cepat nggak ada kendala dihapain itu. Kondisi jalan semakin hari semakin parah, jalan kerap tak dapat dilalui jika hujan deras mengguyur. Warga mendesak pemerintah segera melakukan perbaikan jalan, agar ekonomi dan pendidikan masyarakat di perbatasan 2 kabupaten tersebut dapat kembali normal. Terima kasih telah menonton!